Selamat malam, jumpa lagi dengan saya dari all2torial.net Kita akan membuat sebuah kartu nama dengan trading itu kita buat sebuah kotak bersegi panjang Ukuran kartu nama itu sendiri adalah 85mm Panjangnya, kemudian tingginya adalah 55mm Ukuran kartu nama standar Kita zoom pada area ini, seperti ini ya Kemudian kita buat dengan desire tool Ya ini, buat sebuah garis Seperti ini Kemudian dengan shape tool, klik disini Kemudian klik ini, dan klik ini Lalu ini tarik ke atas Tarik ke atas, ini tarik ke bawah Semacam buat seperti busur ya Kita tarik ke bawah Ya, seperti ini Pokoknya terlihat pantas gitu ya Sesuai dengan insting Anda Kalau kurang pantas ya Diolah bagaimana supaya terlihat pantas Oke, seperti ini Sepertinya sudah terlihat bagus Kemudian kita klik Outline ini dibesarkan Terlalu besar, kita pilih 8 point Ya, kemudian kita klik Kita berbesar, seperti ini Kemudian kita klik lagi Tekan Ctrl, Shift, dan Key Ya, untuk membuat sebuah objek tersebut Dirubah menjadi fill, bukan outline Dengan shape tool Nah, ini kita delete Ini kita delete Oke Kemudian kita zoom dulu Pada area ini Bagian bawah kita perkecil Tarik ke atas Ya Kemudian Pada bagian ini Yang ini saya akan Ke bawah dikit Oke Sepertinya ini masih terlalu kaku Kurang bagus ya Oke Kita edit lagi Bagian bawah kita Luruskan Ctrl Z ya Kembali ke busi semula Ya, ini Seperti ini Oke Nah, ini Kita potong Ya Yang atas juga potong Drag ke atas Klik kanan Klik Krim Ya Seperti itu Ini masih Menurut saya masih kurang bagus ya Kita edit lagi Supaya terlihat Lebih ramping gitu Seperti ini Ya Ctrl Z Kemudian ini Agak ke atas Sedikit Atas Ke kanan Yang maksud saya Oke Seperti ini Nah ini Seperti ini Sudah terlihat bagus Kita klik ini Kemudian kita Fill dialog color Ini Kita kasih Sayinya 10 Magentanya 1 Blacknya kosong Kemudian yellownya 92 Untuk membuat sebuah warna kuning Semi hijau ya Seperti itu Kemudian kita Tarik ke bawah Sambil tekan Klik kanan ya Klik kanan seperti ini ya Klik kirinya jangan dilepaskan Baru klik kanan Maka akan terjadi Sebuah duplikat objek Atau Penggantaran objek Ini Kita klik kanan Di pada bagian color Untuk membuat sebuah Warna outline Ya Kita tarik ke atas Seperti ini Kita beli sayan Zoom pada area ini Kemudian kita Tarik ke atas lagi Dikit Cukup Segini Nah pada bagian ini Kita tarik lagi ke atas Nah inilah fungsi Daripada outline Yang ada di atas tadi Atau garis Daripada kuningnya Ada garis hitamnya Supaya kita lebih mudah Di dalam Pengeditan ya Tak jadi tahu Batas Antara Garis Satu dengan yang Lainnya Oke Seperti itu Oke selanjutnya Kita Ini masih ada Ruang putihnya Nah kita Edit lagi Supaya benar-benar Tertutupi Ya Gitu Geser ke kiri Nah ini Matis Ini agak Ke atas dikit Oke Seperti ini Nah Maka dia Sudah Terlihat Oke Kita Skip blue Kemudian pilih File dialog Color Kita Rubah sayanya Menjadi 60 Oke Supaya warnanya Lebih mudah Oke ya Seperti ini Nah ini masih Masih terlihat Ada Ruang Putih Artinya Masih Belum Pas Ya Nah kita Ke atas dikit Nah ini Sudah terlihat Bagus Sekarang Ya Oh ini juga masih ada Masih ada Ya Kita Geser ke kiri Berarti ya Dengan Seperti ini Dikit saja Oke ya Seperti itu Oke Nah Klik kanan lagi Untuk membuat Sebuah Outline Atau Garis outline Kita geser Ke Bawah Klik kanan Nah untuk Duplikat objek Seperti yang sudah Saya katakan tadi Ya Ditarik ke atas Ya Sekiranya Segini Bagian atasnya Kita tarik Ya Nah ini Bagian atasnya Kita tarik Seperti ini Ya Oke Build dialog Kita ganti Menjadi 70 Jadi warnanya Lebih tua lagi Ya Birunya Lebih tua lagi Daripada biru Yang pertama Tadi Oke Kemudian Bagian ini Juga sama Ya Ini yang Kita geser ke kiri Ya Ke bawah Ini Dikeser ke atas Agak ke kiri Nah Seperti ini Oke Ya Seperti itu lagi Kita buat lagi Caranya adalah Sama seperti tadi Klik Ya Klik Kan Nah seperti ini Jangan lepaskan klik kirinya Kalau klik kirinya Dilepaskan secara otomatis Tidak akan terjadi Duplikat objek Jadi Klik kirinya tetap Ditahan Lakukan Cara-cara yang Sama Seperti Yang tadi ya Kita menggunakan Set tool Kita tarik ke atas Seperti ini Ya Ya Oke Build dialog color Kemudian Menjadi 80 Klik OK Ya Itu jadi tempatis Warnanya lebih Tua Lagi Kita zoom pada area ini Gunakan set tool Geser ke Kiri Ya Seperti ini Oke Oke Ya Geser ke kiri Dikit lagi ya Kemudian Sekarang Untuk bagian bawahnya Kita Geser ke atas Agak ke kiri Supaya Bener-bener Rapat ya Sudah Sudah jadi Ya Lakukan lagi Cara yang sama Drag ke bawah Kemudian Klik Kanan Ya Dengan set tool Kita tarik Ke kiri Ini Ya Kurang sedikit Tarik ke kiri Ya Dan ini Bagian ini Saja Tarik ke atas Oke Ya Ini masih belum rapat Seperti ini ya Oke Geser ke kiri Ya Ini ke atas sedikit Ya Ya Ke atas Agak ke kiri Warnanya Diganti Fill dialog color Sama seperti tadi Menjadi 90 Ya Oke Kemudian Sekali lagi Ya Sekali lagi Ya Bede ini Oke Kita tunggu Ya Oke Kontrol Z Tadi Ini Keser ke kiri Ini ke atas Agak ke kiri Ya Oke Ini sudah jadi Kemudian Fill dialog color Kita ubah menjadi 100 Ya Klik Oke Selanjutnya Dengan Z tool Kita geser Nah Menjadi Tidak runcing lagi Ya Oke Shift Klik Shift Tahan shift Tahan shift nya Jadi Klik 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 Dengan tahan shift Otomatis Dia akan Kemudian di group Di ungroup dulu Karena ada Beberapa objek yang Ini masih Terlihat Terlihat apa Kosong Ya Karena ini Sudah dibuang Daripada Outline nya tadi ya Outline nya sudah dibuang Akhirnya terlihat Ada ruang sedikit kosong Nah kita geser ke kiri saja Seperti ini kita geser ke kiri Ya Dikit lagi Yang satu Dikit lagi Ya Seperti ini Kemudian Klik Sambil tahan shift Klik 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 Dan klik Kemudian group Nah Setelah itu Kita pilih efek Power click Nah disini Klik disitu Edit Pake ini ya Kita Setelah Klik kanan Finish editing Nah ini Sekarang Kita Pake ini Apa namanya Tadi Text tool Company name Company name Text Kemudian Change Font Kita pilih Font Ya Harap Bara Ini Agak Digeser ke karen Dengan Menggunakan Subtool Ini di Lower Chess aja Ya Text Change Chess Lower Chess Oke Kita 16 Kasih Besarnya 16 Point Kita Zoom dulu Sepertinya Ini jarak Satu karakter Dengan karakter Masih Terlalu Jauh Kita Geser ke Kiri Seperti Kanan Sepertinya Ini sudah Pas Kita Kasih Warna Scale Kemudian Pada Bagian Name Ini Kita Kasih Warna Kuning Sama Kuning Busur Yang Pertama Berarti 10 Kemudian 1 Kemudian 9 2 Klik Oke Selanjutnya Something About You Company Artinya Sesuatu Yang Menggambarkan Tentang Perusahaan Kamu Tentang Perusahaan Apa Perikanan Atau Traveling Atau Desain Grafis Yang Chess Lower Chess Saya Akan Phone 12 Terlalu Besar 6 Terlalu Kecil 8 7 Ya Shift Klik L Untuk Rata Kiri Ini Titik 5 7,5 Ya Klik Shift L Ya Untuk Rata Kiri Lagi Agak Ke Atas Sedikit Ya Seperti Ini Dengan Zoom Tool Oke Terah Kebawah Klik Kanan Nah Untuk Duplikat Konten Duplikat Objek Kita Kasih Alamat Kita Ketik Alamat Kita Ketik Alamat Nomor Telepon Kemudian Website Ya Klik OK Nomor Case Ya Seperti Ini Taruh Disini Coba Kita Lihat Agak Ke Bawah Ya Sepertinya Ini Kurang Pantas Coba Ini Kasih 7 Enter Masih Kurang Pantas Coba Kita Kasih Tambahan Tulisan Nomor Telepon Intinya Disini Adalah Di Bagian Bawah Nanti Kita Akan Beri Sebuah Alamat Daripada Perusahaan Tersebut Kemudian Nomor Telepon Dan Website Daripada Perusahaan Tersebut Ini Saya Sedang Mengutak Dimanakah Pantasnya Alamat Tersebut Apakah Dekat Dengan Something About You Company Atau Berada Di Bagian Bawahnya Saja Coba Kita Kasih Bawahnya Kemudian Kita Hapus Ini Jadi Enter Ya Hapus Dulu Maaf Salah Enter Seperti Ini Ya Seperti Yang Paling Pantas Adalah Ditaruh Sini Coba Kita Kasih Nomor Telepon Misalnya Ya Dan Websitenya All Tutorial .net Ya Kita Tunggu Seng Chess Lower Chess Oke Gainusnya Ada Yang Salah Ya Double L Ya Bukan Double A Seperti Itu Ya Kita Taruh Agak Kebawah Ini Agak Keatas Sedikit Kekanan L Ya Untuk Rata Kiri Demikian Sampai Jumpa Dengan Tutorial Selanjutnya Selamat Malam Tunggu Tunggu Tunggu